Buah Iblis ini mampu mengalahkan Gorosei. Dalam Mangga Wanpi sampai capta 1111, telah diperlihatkan wujud dan sebagian kekuatan milik lima orang Gorosei. Mereka berlima berubah menjadi wujud yokai dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Memang, dalam Mangga sampai capta 1111, belum dikonfirmasi secara resmi, wujud yokai Gorosei merupakan kekuatan buah Iblis. Salah satu kemampuan mengerikan wujud yokai Gorosei adalah tingkat regenerasi yang sangat super cepat, seolah-olah mereka abadi. Namun, tubuh mereka tetap bisa dilukai, tinggal bagaimana menemukan titik kelemahannya. Kira-kira adakah kekuatan atau kemampuan buah Iblis yang mampu mengalahkan mereka? Pembahasan ini sifatnya bagaimana bila atau seandainya. Jadi dibawah santai saja ya. Fokus pembahasan hanya kepada kekuatan buah Iblis saja, tidak membahas kekuatan atau hal-hal lain di luar buah Iblis, seperti segala sesuatu yang berhubungan dengan laut yang menjadi kelemahan alami buah Iblis, atau kekuatan haki, atau kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang lainnya. Menurut aku pribadi, buah Iblis milik sugar bisa menjadi salah satu solusi menumbang, bahkan Gorose dalam wujud yokai. Sugar memiliki kekuatan buah Iblis tipe paramesia hobi-hobinomi, yang mampu mengubah makhluk hidup yang disentuhnya berubah menjadi mainan, sehingga makhluk hidup tersebut akan terhapus keberadanya dari ingatan orang-orang yang mengenal mereka. Mainan-mainan tersebut juga akan menuruti segala perintah dari user hobi-hobinomi, walaupun hal itu bertentangan dengan keinginan mereka. Para mainan akan terus melakukan apapun perintah dari user hobi-hobinomi. Di lain sisi, para mainan juga masih dapat mengingat identitas asli mereka. Iya, sugar hanya perlu menyentuh sedikit anggota tubuh lawannya, dan otomatis akan langsung berubah menjadi mainan. Kemampuan ini sangat membantu Doflamingo dalam menguasai dan mengendalikan negeri Dresrosa. Begitu banyak manusia dan hewan yang diubah menjadi mainan, kemudian menjadikan mainan sebagai teman warga Dresrosa. Padahal itu hanyalah kamuflase untuk menutupi kejahatan dan kekejaman Doflamingo. Bila sugar dapat menyentuh sedikit saja anggota tubuh para Gorose, maka para Gorose itu akan berubah menjadi mainan, dan keberadaan mereka akan hilang dari ingatan orang-orang yang mengetahui Gorose. Katarina Devon saja bisa dengan mudahnya menyentuh Saint-Jai Garcia Satan, ya walaupun dengan bantuan Van Augur. Kira-kira para Gorose akan berubah menjadi mainan apa setelah terkena efek hobi-hobinomi? Apakah akan sama dengan wujud yokai mereka, namun dengan versi yang lebih imut dan lucu? Gorose ahli dalam pertarungan, sehingga walaupun menjadi mainan, mereka tetap bisa dan bisa menggunakan kemampuan pertarungnya. Bila semua Gorose berubah menjadi mainan, tentu keberadaan Gorose langsung hilang dari ingatan Imsama. Lantas apa yang akan terjadi dengan Imsama? Dulunya ada Gorose di ingatannya, tiba-tiba Gorose hilang dari ingatannya. Menarik nih kalau begini. Kalau menurut kalian, buah iblis apa lagi yang bisa mengalahkan atau menumbangkan Gorose ya? Share di kolom komentar dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!